Sialo mempelai Kristus, kita sampai di minggu terakhir bulan Agustus 2020. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Salatiga. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan. Mempelai Kristus, kami mengajak Anda yang rindu memberikan diri untuk dibaptis selam dengan mengikuti acara baptisan yang kami adakan setiap hari minggu jam 10 pagi di Gereja. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah membawa pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, fotokopi KTP, dan mengisi formulir pendaftaran. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bapak Darmono Ari di ruang Sekretariat Gereja. Kali ini sebuah informasi untuk mempelai Kristus yang tertarik untuk mengikuti kelas SOM online yang diadakan setiap hari Selasa mulai jam 7 malam di channel Youtube Gereja Betani Salatiga. Kelas ini bertemakan Leadership Update yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Bambang Hengki. Segera daftarkan diri Anda di nomor 0856-9722-2222 dan dapatkan e-sertifikat setelah mengikuti acara ini. Informasi selanjutnya, ibadah raya offline sudah mulai dilaksanakan, namun kami juga tetap melayani Anda melalui ibadah raya online yang kami siarkan perdana di Youtube Gereja Betani Salatiga di hari Minggu jam 7 pagi, di Facebook Gereja Betani Salatiga jam 6 sore, atau Anda juga bisa mendengarkannya di Radio Elisa 103.9 FM pada jam 9 pagi dan 6 sore, dan di Radio Betani 107.7 FM di jam 7 pagi dan 4 sore. Mari memulai Kristus, tetap gunakan waktu beribadah Anda dengan maksimal meskipun belum bisa menghadiri ibadah raya di Gereja. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan, dan tetap ingat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Selamat Hari Minggu, Tuhan memberkati. Yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Mari kita berikan senyum salam sapa dengan cara yang baru. Coba Oden bisa mencontohkan. Shalom, Tuhan memberkati. Berikan cinta kepada kanan-kiri kalian. Haleluya. Haleluya. Mari kita sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Jika sebentar kami akan melakukan ibadah, kami mau memuji dan menyembah Engkau Bapak. Biarlah penyembahan kami ini Tuhan menyenangkan hatimu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mencap syukur. Amin. Hanya dialah kekuatan kita yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita, kita akan memuji dan menyuka Tuhan. Haleluya. Hanya dialah Tuhan, sumber kekuatan kami. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan. Kau tak pernah ku ragu akan kesegaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntur langkahku. Yesus, Yesus kau beraja dalam hidup kuasa berjaya untuk sepenuhnya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan kuasa-Mu terncurah bagi ku tak biasa. Denganmu Tuhan, dukang berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Selamanya. Kata-kata, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesegaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntur langkahku. Katakan Yesus. Yesus kau berjalan dalam hidup kuasa berjaya untuk sepenuhnya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan kuasa-Mu terncurah bagi ku tak biasa. Kau juga berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan sampai kemuliaan sampai kemuliaan. Hanyang kau Tuhan yang layak untuk dipuji dan disebab Kau sumberkan kuatan kami Bapak Haleluya Katakan Yesus Yesus kau lah Raja dalam hidupku berkuasa Katakan Yesus Yesus kau lah Raja dalam hidupku berkuasa Jaya untuk selamatnya Hanya kau Tuhan sumberkan kuatan kuasa Kuasa-Mu terjurang Bapak itu sudah terasa Denganmu Tuhan ku kan berjalan Tapi kemuliaan sampai kemuliaan Selamatnya 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 Terima kasih Tuhan kami lebih dasyat Kau menjaga kehidupan kami Maka kau mempersembahkan hidupmu bagi kami Dan kami mau belajar terus Mempersembahkan hidup kami Sebagai persembahan yang hidup dan kudus Dan berkenan kepada Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Mari jemah silahkan duduk kembali Kita naikkan pujian yang bersama Kemanakah aku dapat pergi Menjauhi rohmu yang seci Kau sahabat Dan kau dekat Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa membalas kesetiaanmu Sungguh muliaan Dan berharga Sungguh besar Pengorbananku bagiku Terlalu dalam Untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh Sungguh Untuk dimengerti Kemanakah aku dapat Terdiri Menjauhi rohmu yang suci Kau sahabat Kau sahabat Sungguh Kau sahabat Kau sahabat Kau sahabat Kau sahabat Kau sahabat Tenggerti Kau sahabat Kau sahabat Sungguh besar Sungguh besar Sungguh besar Sungguh indah, oh Tuhan, sungguh besar, pengorbananmu bagimu. Terlalu dalam untuk dimemberti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak berselami bagimu, sungguh indah, sungguh besar, pengorbananmu bagimu. Terlalu dalam untuk dimemberti, oh Yesus Tuhan, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak berselami bagimu, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Sungguh besar, pengorbananmu bagimu. Terlalu dalam untuk dimemberti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak berselami bagimu, sungguh indah. Kita berikan tepuk tangan yang beria buat Tuhan. Sungguh besar, pengorbananmu bagimu. Terlalu dalam untuk dimemberti, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak berselami bagimu, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Terlalu dalam untuk dimemberti, sungguh besar. Terlalu dalam untuk dimemberti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak berselami bagimu. Sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah, sungguh indah. Oh, Yesus, sungguh indah. Alleluia. Mari sembah Yesus Kristus tu. Biarlah yang menjaga hidup kami. Oh, berpujilah Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Alleluia. Alleluia. Terpujilah namamku. Kau sahabat kami. Kau lah sobat yang setia. Terpujilah namamku. Besar kasih setiapmu. Di dalam hidup kami. Alleluia. Tidak ada yang dapat seperti Yesus Tuhan. Tidak ada yang dapat menyampaikan kasih setiapmu. Kau sungguh indah. Dan terselaan karma kasih setia. Yesus Kristus Tuhan. Alleluia. Terima kasih untuk keselamatan yang kau anugrakan bagi kami. Terima kasih untuk pemulihan demi pemulihan Yang kami alami dalam hidup kami Terima kasih untuk pemeliharaanmu bagi kami Sampai dengan hari ini Tuhan Sesungguhnya kami penuh dengan salah dan dosa Kami mengaku di hadapanmu Tuhan Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami Tuhan Tapi engkau Tuhan sabar Kau berikan kesempatan bagi kami Untuk hidup dalam keselamatan Memesediakan bagi kami Tuhan Haleluya Kiralah papa-papa-papa Sikiar alaman Tuhan Oh hanya engkau Yesus Tuhan Juru selamat dan menemuskan Haleluya Kiralah papa-papa-papa Sikiar alaman Tuhan Mari semua berbahasa roh Dan sungguh-sungguh Rasakan hadirat Tuhan Rata-tata sikiar alaman Kiralah papa-papa Sekaralah matakaramaya Sekaralah Kiralah matakarola Banyak Islut Haleluya Kiralah bapa-bapa-bapa Kiralah bapa-bapa-bapa Sekaralah Kiralah bapa-bapa-bapa-bapa Kiralah satu duka kami Tuhan Kiralah satu du dan perenungan kami akan kasih setia-Mu dalam hidup kami Haleluya Hanya engkau Juru selamatku Terpujilah Yesus Tuhan Yang ku pegang Hanya janjimu Ku percayakan hidupku Ku sembah kau alamku Bapa dan sahabatku Kau yang pedulikan Seluruh hidupku Walau lewati lemah Walau lewati lemah Aku tak ditinggalkan Yesus kekuatan Merih hidupku Inilah pujian dan doa kami di hadapan Tuhan Karena kami percaya Tuhan Engkau yang ada di dalam hidup kami Kau menjama setiap kami Tuhan Terpujilah namamu Yesus Tuhan Aku juru selamatkan Terima kasih Yesus Tuhan Tuhan kau sehat padaku Oh Yesus Tuhan Yang ku pegang Hanya janjimu Ku percayakan hidupku Ku sembah kau alamku Ku sembah kau alamku Tuhan Tuhan Bapa dan sahabatku Kau yang pedulikan Kau yang pedulikan Kau yang pedulikan Kau yang pedulikan Kau hidupku Kau yang pedulikan Kau yang pedulikan Kau yang pedulikan Terima kasih Tuhan Kau yang pedulikan Kau yang pedulikan Kau yang peduli Kau yang pedulikan Tuhan Yesus kau kekuatan hidupku Yesus kekuatan di hidupku Sekali lagi katakan Yesus kekuatan ku Yesus kekuatan di hidupku Haleluya Terima kasih Tuhan Dan biarlah kekuatannya terus mengalir di tengah-tengah hidup kami Seumur hidup kami Sehingga bukan lagi kami Tapi Engkau yang dinyatakan dan dimuliakan melalui hidup kami Tuhan Kekuatanmu yang dinyatakan melalui hidup kami Sebentar kami mendengar firmanmu Kau berbicara menyatakan melalui pekerjaan roh di tengah-tengah kami Sehingga semuanya menjadi kebenaranmu menjadi kehidupan yang menguatkan hidup kami lebih lagi Terima kasih kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semua yang berbahagia berkata Amin Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian Puji Tuhan Shalom Masih dalam tema yang sama bulan ini adalah penyeran hak Penyeran hak dalam era adaptasi baru Dan secara khusus saya mau sampaikan Kotbah pagi hari ini adalah The power of giving The power of giving Kuasa memberi Ini sebagai puncak daripada penyeran hak kita Penyeran hak kita Bahkan hidup kita sudah saya jelaskan Minggu-minggu yang sebelumnya Nanti silahkan sudah bisa nonton lagi Karena itu ada di Youtube Ada di Facebook dan seterusnya Jadi sekarang ini enak ya Orang Kristen itu sedang dijamu oleh Tuhan Dengan firman Tuhan yang luar biasa Setiap hari bahkan Kalau minggu seperti ini sudah bisa lihat Begitu banyak channel Ya kotbah-kotbah hamba-hambar Tuhan Dimana saja sudah bisa Dapatkan ilmu-ilmu Rohani yang luar biasa Amin Makanan-makanan rohani yang luar biasa Jadi sudah Jangan disiasiakan Ini masa pandemik Ini memang mungkin Sebagian ada yang musibah Tapi juga buat kita adalah anugerah Katakan amin Ini kairos Waktu Tuhan Untuk kita bisa mendapatkan banyak hal yang luar biasa Dan saya banyak mendengar mulai hari-hari Banyak orang bilang Pak, luar biasa Selama 4 bulan ini Aku dapat ini, dapat ini, dapat ini Dapat berkat Dapat macam-macam Dapat pemahaman firman Tuhan Dan macam-macam Dan saya semakin yakin bahwa Ini memang waktunya Tuhan Kairos Tuhan Ya Oleh itu mari temukan lebih lagi Mutiara-mutiara Kebenaran firman Tuhan Dan rencana-rencana Tuhan Bahkan hati Tuhan lebih lagi Sehingga 4-5 bulan ini Kita gak pernah sia-sia Katakan amin Semua tidak diberkati Tuhan Katakan amin Setelah Lukas 12 ayat 15 Mengatakan demikian Katanya Kata Yesus Berjaga-jagalah Dan waspadalah Terhadap segala ketamakan Sebab walaupun Seorang berlimpah-limpah hartanya Hidupnya tidaklah bergantung Daripada Kekayaannya itu Berjaga-jagalah Dan waspadalah Terhadap ketamakan Saya percaya Tama ini bukan bakat Bukan hanya orang-orang tertentu Tapi semua kita Rata-rata kita bisa Jadi orang tamak dan rakus Saat kita diberkati Nah Tamak kerakusan Apalagi Serakah Dalam bahasa rohani Dalam Alkitab Lobah Itu menjadi sesuatu yang Seringkali bisa kita alami Gak ada yang imun Terhadap Namanya Ketamakan Keserakahan Kerakusan ini Kita bisa saja Semuanya Pendeta bisa Bisa Hari-hari bahkan Kalau kita lihat Pendeta begitu luar biasa Hidupnya Wah Punya pesawat jet sendiri Bayangin Wah luar biasa Orang bilang Wah diberkati Tuhan Ya mungkin Ya mungkin Tapi juga Tidak juga Barangkali Ya kita gak tahu Gak perlu menghakimi Tapi Hidonisme itu Begitu luar biasa Kemakmuran Di apa Di ujo gitu ya Di ujo itu apa ya Diberikan pokoknya Sepertinya Dikejar luar biasa Ya Nah Setelah Mahatma Gandhi Mengatakan begini Bumi ini cukup Untuk tujuh keturunan Tapi Tidak cukup Dan tidak pernah cukup Untuk tujuh orang serakah Waduh Bayangin itu jahatnya Keserakan Nanti ya Tujuh orang Tidak cukup Bumi ini Kekayaannya Tapi buat Orang yang hidup Bersama Tujuh keturunan Sampai kapanpun Cukup Adri Wongso Seorang motivator Mengatakan Ketamaan adalah Racun yang mematikan Bagi pikiran manusia Keserakan Ketamaan Ya Itu menjadi Racun Yang mematikan Ya Oke Kemudian apa Apa Kok dikatakan racun Mematikan Apa Dalam Alkitab Saya temukan Tujuh hal Yang pertama Ketamaan Atau keserakan Itu adalah Virus Hati yang menajiskan Orang Tertulis dalam Markus 7 ayat 23 Nanti baca di rumah Cetat saja Kalau Atau Nanti bisa lihat Rekamannya Ada 30 31 Kemudian yang kedua Adalah Dosa Pemberontakan Kepada Allah Orang serakah itu Ternyata Dosa Pemberontakan Terhadap Allah Dalam Roma 1 28 29 Yang ketiga Menumpulkan Atau mematikan Hati nurani Jadi Tidak punya Belas kasihan Orang Ragus itu Tidak punya Belas kasihan Hati nurani Sudah mati Lumpuh Efesos 4 Ayat 19 Kemudian dikatakan Virus Atau racun Keserakan Tidak Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Kristus Dan Allah Ya Di dalam Efesos 5 Ayat 5 Tidak Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Kristus Dan Allah Kemudian Yang kelima Merupakan Dosa Penyembahan Berhala Sama Dengan Penyembahan Berhala Keragusan Itu Di dalam Kolose 3 Ayat 5 Tersedia Hukuman Dan bahkan Kebinasaan Yang tidak Tertundakan Bayangin Artinya Tidak ada Kesempatan Kesempatan Yang diperpanjang Tidak tertundakan 2 Petrus 2 Ayat 3 Dan yang terakhir Disebut Orang-orang Terkutuk Orang yang serakah Rakus Tama Loba tadi 2 Petrus 2 Ayat 1 14 Nanti sudah bisa Cek di rumah Nah Setelah Lalu apa Kuasa dari Memberi ini Ini saya sebutkan Sebagai antidote Antidote itu apa Penawar Obat penawar Kita bersyukur ya Hari ini sudah Ada vaksin Nanti mulai Januari Bahkan tadi pagi Saya dengar Berita Sudah ditemukan Obat Covid Ini oleh Dari kemarin Yang Secapa Di Bandung Diobat Kita belum tahu Itu masih Dalam proses Diharapkan September Nanti akan keluar Obat ini Saya tidak tahu juga Tapi itu Ada beritanya Sudah Di melalui Metro Tadi pagi Nah Setelah Antidote Seperti sekarang Kita perlu antidote Penawar Untuk Corona Yang lebih berbahaya Bukan Corona Tapi Virus ketamaan Keragusan Mungkin Kita bersyukur Selama 4-5 bulan Kita tidak bisa Tama-tama lagi Kita tidak bisa Rakus-rakus lagi Karena memang Semua dibatasi Tapi sebelum ini Sebelum Pandemik ini Ada orang Begitu Berloba Waduh Luar biasa Soal makanan Kulineran Atau Visata Atau Bahkan Pokoknya Apa yang dia bisa Kepingin Dia lakukan Bisa Sekarang tidak bisa lagi Semua ditahan Nah Ada 5 hal Sangat cepat Saya mau sampaikan Yang pertama Power of giving Sebagai Obat penawar Daripada Crediness Kertamakan Atau Keserakahan Yang pertama Kuasa Daripada Pemberian Atau Memberi Adalah Hidup kita Memang Tidak tergantung Kepada Kekayaan Katakan Amin Tadi sudah ditulis Bahwa Hidupmu Tidak tergantung Daripada Kekayaanmu Saudara Jangan pernah ingin Bukti-buktikan lagi Atau tidak percaya lagi Dengan pernyataan Yesus ini Sudah jelas Hari-hari ini Masa pandemik ini Saudara Lihat Orang yang Kayanya Kayak apapun juga Sorry ya Kalau dia kena Covid Saudara Tetap Prosedur Pemakamanya Covid Hanya dihadiri oleh Beberapa keluarga Tidak boleh lebih Daripada 10 orang Barangkali Dan Waktunya 4 jam Paling lama Setelah meninggal Mau orang yang Miskin Sama saja Semimawan Betul-betul Perlakuannya Sama Saudara Saudara Mau kaya-kaya Apapun juga Keluar Enggak pake master Push up Saudara Seru bersih-bersih Iya Jadi ini Ini sesuatu yang Sedang Tuhan Kerjakan luar biasa Saudara Enggak ada lagi orang Boleh sombong-sombong Oh aku punya kekayaan Aku punya kedudukan Sama saja Orang punya kedudukan hari ini Kena Covid Karantina 14 hari Betul Bisa nawar Enggak jangan 14 hari 4 hari saja Saya ini pejabat Petugas Untuk Apa Mengambil keputusan buat pemerintah Penting Enggak 14 hari juga Betul ya Semua sama Jadi saudara Menurut saya ini hari-hari ini Sedang Terjadi suatu Apa ya Pembalikan semuanya Menjadi suatu yang Kita sadar diri kita ini Rapuh Tidak ada satupun orang Belani bilang begini Aku Tahan terhadap Covid Enggak ada Saudara Aku pendeta Urapan kuat Mana Covid Suruh datang Oh enggak ada Saudara Mati-mati Mati sudah Serius Jangan bilang ini konspirasi apa-apa Ini sudah 6 ribu mungkin ya Berapa sekarang korbannya Indonesia Itu mati betulan Banyak Saudara Jangan main-main Makanya saya bilang Ayo ketat Jangan Wah sholat di God Aman-aman-aman Tenang-tenang Ya Kalau kita mulai Enggak Disiplin lagi Bisa menaik lagi Jadi Ayo ya Serius Artinya Kita enggak perlu takut Katakan Amin Bilang kiri-kanan Jangan takut Tapi waspada Katakan Amin Waspada dan berjaga-jaga Saudara Enggak ada Saudara Enggak ada Orang yang bisa Bilang Aku karena kekayaanku Aku bisa hidup Scott Young Seorang Bisnismen hebat Mati bunuh diri Ninggalin harta Gono gininya 400 juta Mati 400 juta Bukan Rupiah loh ya Pound sterling Itu gak seri Berapa itu Ya Oto Basem Bunuh diri juga Karena penyakit Hartanya berapa 3,3 miliar Dolar Sakitnya Enggak bisa disembuhkan Punya duit banyak Enggak bisa jadi Andalan kita Sudah ya Cukup ya Raja Salomo Apalagi kurangnya Dia orang terkaya Di muka bumi ini Sampai hari ini Barangkali Enggak ada yang Menyangi Menyangi Salomo Dia bilang Hidup di dunia sia-sia Di kolong langit ini Semua sia-sia Di akhir dari kita Pengkotbah Dia ngomong cuma Akhir dari semuanya itu Cuma tinggal dua Percaya pada firman Tuhan Takut sama Tuhan Sudah Dua hal ini Yang bisa dijadikan Dasar dan kekuatan kita Untuk melangkah Katakan amin Jadi ini Saudara yang sudah Saudara terima Bukannya Sudah jauh disana Saudara punya Yesus Sudah punya firman Saudara semua Kita semua Harusnya jadi orang-orang Yang kuat Punya fondasi Yang luar biasa Menghadapi persoalan Apapun juga Kita tahu Kepada siapa Kita ini Bergantung Katakan amin Bukan kepada Kekayaanmu Bukan kepada Hartamu Bukan kepada Kedudukanmu Titelmu Kepandeanmu Yerimiyah 9 Mengatakan Kalau engkau mau bermegah Jangan Engkau bermegah Karena kekayaanmu Karena kedudukanmu Tapi bermegalah Karena engkau memahami Hati Tuhan Katakan amin Nah Saudara Hari ini Suat luar biasa sekali Yang kedua Hidup kaya Di hadapan Tuhan Itu sama dengan Hidup berbagi Dengan orang lain Berapa Saudara mau kaya Di hadapan Tuhan Banyak orang Kepingin kaya Di hadapan manusia Wah Supaya diakui Yang sugi Oh my god Mobilnya baru Terus Ya Mungkin Apa Status sosial Dipamer-pamerin Di media sosial Pergi kesana Pergi kesini Wah Masa-masa Tetapi Hidup kaya Dalam Tuhan Bukan seperti itu Dalam ayat selanjutnya Dikatakan Ayat 20-21 Tetapi firman Allah Kepadanya Hai engkau Orang bodoh Pada malam ini Juga jiwamu Akan diambil Daripadamu Dan apa yang Telah kau sediakan Untuk siapakah ini nanti Demikianlah jadinya Dengan orang yang Mengumpulkan harta Bagi dirinya sendiri Jikalau ia Tidak Kaya Di hadapan Allah Sia-sia Kerja keras kita Prestasi kita Akhirnya Semuanya sia-sia Kalau kita Tidak kaya Di dalam Tuhan Kita punya contoh Yang bagus Mother Teresa Dia memiliki Pelayanan yang luar biasa Di Kalkota India Luar biasa Menurut saya Dia adalah orang Yang paling kaya Di muka bumi Karena ada Banyak ribuan Ratusan ribu Orang Pernah mengalami Pelayanannya dia Sehingga dia mati Hampir sama dengan Pejabat-pejabat Tinggi negara yang lain Dimanapun Di muka bumi ini Padahal pelayanannya Di tempat-tempat kotor Pelayanannya di tempat-tempat Yang kumuh Tapi waktu dimakamkan Waduh Gak kalah tuh Dengan presiden-presiden besar Di bangsa Di dunia ini Jadi mari kita belajar Jadilah orang kaya Di dalam Tuhan Jadilah orang yang suka Memberi Menapur Sebenarnya kebaikanmu tuh Tidak pernah Menjadi sia-sia Katakan amin Kalaupun orang kurang Menghargai Tidak menghargai Pemberianmu Gak ada masalah Karena engkau tidak Sedang cari Penghargaan manusia Tapi engkau sedang melakukan Firman Tuhan Dan artinya engkau sedang Menapur harta Di hadapan Tuhan Dan engkau akan disebut Orang kaya Oleh Tuhan Itu betul-betul kaya Tapi kalau yang nyebut saya Oh Bapak itu kaya Belum tentu Sungguh-sungguh kaya Sudah Ya Padangkali kaya utang Oke Yang ketiga Sudah Hidup dalam keseimbangan Dengan sesama Nah ini penting Di dalam 2 Korintus Pasal yang ke-8 Kita lihat kesana Sudah 2 Korintus Pasal yang ke-8 Ayat yang ke-13 Dikatakan Sebab kamu dibebani Bukanlah supaya Orang-orang lain Mendapat keringanan Seringkali kita Kalau Wah Ngasih ide Kok enaman Ngeringankan dia Bukan Tetapi Kata Firman Tuhan Supaya ada keseimbangan Maka hendaklah Sekarang ini Kelebihan kamu Mencukupkan kekurangan mereka Agar kelebihan mereka Kemudian mencukupkan Kekurangan kamu Supaya ada Keseimbangan Ada Keseimbangan Seperti ada tertulis Orang yang mengumpulkan Banyak tidak kelebihan Dan orang yang mengumpulkan Sedikit tidak Kekristenan mengajarkan Sebetulnya Berbagi hidup itu Untuk supaya Kemakmuran ini Bersama-sama Bukan hanya Untuk diri kita sendiri Supaya ada keseimbangan Kita perlu orang lain Saudara gak bisa kerja sendiri Bisnismen Sesukses apapun Kau perlu Dan namanya orang lain Karyawanmu Bahkan kau perlu Pegawainmu Yang paling rendah itu Itu perlu Itu juga kerja buat kita Tapi kelebihan kita Mencukupkan Kekurangan mereka Tapi kelebihan mereka Yaitu kerja Dengan fisik Sebagai seorang Mungkin Karyawan biasa Itu mencukupkan Kekurangan kita Juga Tanpa mereka Saudara gak bisa jadi Sesuatu yang Seperti sekarang ini Demikian juga dalam keluarga Suami istri Memang istri kita Kadang-kadang bawel Sudah Ucuh Bawelin Itu baik Tujuannya supaya Saudara dan saya Bisa Suami-suami Bisa Hidup dengan baik Demikian juga Sebaliknya tentu Suamimu itu Waduh Uangnya yang atas Tapi dia kerja Sungguh-sungguh Nah Kekurangannya dia Saudara yang Mencukupkan Menerima dia Apa adanya Tapi kelebihannya Juga mencukupkan kita Kalau dia gak kerja Sungguh-sungguh Kita mungkin gak bisa Hidup dengan baik Nah seperti itu Jadi disini Prisipnya ada Tolong-menolong Saling melengkapi Menyempurnakan Satu dengan yang lain Ini bisa sesuatu Yang sangat Luar biasa Paulus menanam Apolos menyiram Tapi Tuhan Yang memberi pertumbuhan Ada Berbagai macam pihak Yang sudah Dilibatkan Dalam setiap Aktivitas kita ini Ada Ada orang bilang Wah aku Sodewe Aku pinter dewe Gak ada Itu orang sombong Itu orang rakus Orang tamak Tamak dengan Dirinya sendiri Gak boleh begitu Supaya Tuhan bekerja Tadi kita kata Paulus menanam Apolos menyiram Kerjasama Dimana ada Kerjasama Pasti ada Pekerjaan Tuhan Katakan amin Kalau kita kerjasama Istri Gak ada Kerjaan Tuhan Jadi kita saling Membutuhkan Satu dengan Yang saling Berbagi Supaya ada Keseimbangan Tadi Saling menguntungkan Sebetulnya Termasuk Memaafkan itu Atau Sudah punya orang Sudah punya jengkel Terus Itu juga Baik Kenapa Supaya Melatih Sudah untuk Jadi orang yang Sabar Katakan amin Empat Sudah Nomor empat Tuhan akan Melipat Gandakan Dengan Berbagai Kebajikan 2 Korintus 9 Ayat yang Kedelapan 2 Korintus 9 Ayat yang Kedelapan Dan Allah Sanggup melimpahkan Segala kasih karunya Kepada kamu Supaya kamu Senantiasa Katakan dengan saya Senantiasa Senantiasa Itu artinya Selalu Kapanpun Bukan hanya Waktu-waktu tertentu Senantiasa Berkecukupan Dalam segala hal Dan malah Apa Berkelebihan Dalam berbagai Kebajikan Seperti ada Terulis Ia membagi-bagikan Ia memberikan kepada Orang miskin Kebenarannya Tetap untuk selamanya Ia telah menyediakan Benih Bagi penabur Roti untuk dimakan Ia juga yang menyediakan Benih bagi kamu Dan melipat Gandakannya Dan menumbuhkannya Buah-buah Kebenaranmu Kamu akan Diperkaya Diperkaya itu Bukan jadi orang kaya Diperkaya itu Semakin kaya Tambah kaya Semakin kaya Tambah kaya Semakin kaya Tambah kaya Katakan amin Tidak bisa dihentikan Unlimited Apa Satu berkat Yang tidak Tidak ada batasnya Ini luar biasa sekali Ini rahasianya Giving Memberi Saudara Mau diberkati Dan jangan dengan Kerja Kerja keras penting Kerja cerdas penting Tapi tetap Menjadi berkat Bagi sesama Itu akan jadi Suatu yang luar biasa Katakan amin Tuhan menyediakan Roti Untuk dimakan Cukup buat saudara Buat makan Tapi benih Itu jangan dimakan juga Benih itu adalah Untuk ditabur Supaya saudara Berlipat Kalikanda Terakhir Sebagai satu Kesaksian Power of giving Salah satu Menjadi satu Kesaksian Yang nyata Bohong Kalau kita ngomong Wah Aku kesaksian pak Gimana Wah aku kotbah pak Tak tumpangi tangan semua orang Sakit sembuh Ya luar biasa Barangkali Tapi kalau kemudian orang Yang kamu tumpang tangan itu Miskin Dan kamu bisa tolong Kamu Pada saat itu Tapi kamu gak Beri pertolongan Apa Mereka mungkin senang Wih Dua aku sembuh Haleluya Tapi apakah Kemudian setelah Haleluya selesai Mereka akan tetap Percaya sama Tuhan Yesus Belum tentu Saat mungkin Mereka menghadapi masalah yang lain Mereka bisa Lari lagi Daripada Tuhan Tapi kalau engkau Memberikan perhatian Pelayanan pemberian Itu bentuk penginjilan Yang paling efektif Katakan amin Ayat yang ke 11 13 Sorry 13 14 Dan oleh Sebab kamu telah Tahan uji dalam pelayanan itu Pelayanan pemberian Tahan uji Memang ada ujiannya Sulit Tidak mudah Karena itu melawan Sifat kerakusan kita Ketamakan kita Dikatakan apa Mereka memuliakan Allah Mereka Orang di luar sana Memuliakan Allah Karena ketaatan kamu Dalam pengakuan akan Injil Kristus Dan karena Kemurahan hatimu Dalam membagikan Segala sesuatu Dengan mereka Dan dengan semua orang Sedangkan di dalam doa mereka Mereka juga Merindukan Kamu Oleh karena Kasih karunia Allah Yang melimpah Di atas kamu Mereka berdoa Buat saudara Saya sudah memberi Mereka Mendoa Tuhan Berkati Bapak itu Bapak itu sudah Tolong aku Mereka rindu Pada saudara Kenapa? Karena pemberian Dan pemberian itu Dikatakan Sebagai wujud Ketaatan Bentuk Penginjilan Yang sepenuhnya Jangan ada yang Pelit-pelit disini Dikatakan amin Karena ini menjadi Satu cara Tuhan Untuk membuat Saudara dan saya Terus Bisa bersaksi Dengan begitu Gampang Tuhan itu baik Dia baik bagiku Tapi baik bagimu juga Dan aku juga Baik bagi kamu Katakan amin Jadi Ayo Ini waktu yang baik Kalau saat-saat seperti ini Ada banyak masalah Ya Justru Kondisi pandemik ini Ada ladang yang baik Untuk saudara mulai Menabur Memberi Satu keuntungannya Kita tidak jadi tamak Kita mematakan Setiap roh ketamakan Roh keserakan Yang bisa mengikat kita Kapan pun juga Tapi selain itu Kita bisa memberitakan Injil Yang sepenuhnya Yang real Yang bisa dirasakan Saudara jangan Ngomong gini lah Wah Kita nginjilin Basaroh Untuk orang-orang sana Orang bilang Iwo ngedian Ngabeh Betul apa enggak Mereka tidak mengerti Ini apa ini Wah kesurupan ini Tapi saudara Jangan datang Dengan basaroh Datangi mereka Dengan kasih Pemberian Jangan muter Ulur bagi mereka Menolong mereka Memberikan bantuan Saya tidak selalu Bicara soal duit saja Tapi banyak hal Yang kita bisa lakukan Pemberian ini Mereka bilang Iya aku lihat Tuhan Dalam hidup Benar Karena memang Tuhan buat mereka Adalah Tuhan yang Memberi Tuhan yang murah hati Tuhan yang pengasih Dan penyayang Kalau saudara datang Dengan sikap Seperti itu Tiba-tiba orang bilang Aku sudah lihat Tuhan Aku sudah lihat Kristus Aku sudah lihat Yesus Dimana Melalui hidup kita Katakan amin Bukankah memang itu Panggilan kita Menjadi Kristus Kristus kecil Di muka bumi ini Menjadi terang Dan garam Di muka bumi ini Ayo Saya dorong untuk kita Apapun keadaan kita Ya Percayalah Di dalam hidupmu ini Ada lumbung emas Yang luar biasa Katakan amin Apa itu lumbung emasnya Yesus Kristus Yang kaya Raya dalam hidupmu Hal kita bilang Siapa yang memberi Tidak akan pernah kekurangan Siapa yang menabur Akan menuai Sederhana itu Hidup Kristus Tapi jalankan Ayo Karena yang kita hadapi adalah Roh keserakahan kita Ketamaan kita Keragusan kita Ketidakpercayaan Bahwa kita ini orang-orang Diberkati oleh Tuhan Maka tadi dikatakan Keserakahan itu Sama dengan roh Pemberontakan Tidak percaya sama Tuhan Dan bahkan penyembahan Berhala tadi Ayo Ya Ini mumpung Hari-hari yang baik Hari-hari yang Saya bilang Kairos Tuhan sedang bekerja Kalau Tuhan sedang bekerja Satu-satunya juga bekerja Sehati dengan Tuhan Bekerja Dasyat sekarang Amin Perkara-perkara yang tidak pernah Satu-satunya pikirkan Yang tidak pernah Satu-satunya dengar Tidak pernah jalan lihat Itu akan diberikan Dan disediakan Buat orang yang mengasihi Tuhan Amin Ayo kita berdoa Merenungan sebentar Sudah Ya Hari ini memang keadaan Memang serba terbatas Tapi bukan berarti terbatas Itu membuat kita Menjadi semakin Sulit untuk Hidup berbagi Tapi inilah ujian Buat setiap orang percaya Di saat keterbatasan itu Juga ada dalam kita Biarlah Kemurahan hati itu Tetap Melimpah-limpah dalam hidupmu Kemurahan hati yang datangnya Dari Tuhan itu Terus menggelora dalam hatimu Terus lakukan bagianmu yang terbaik Menjadi berkat Dimanapun kau berada Menjadi terang Dimanapun kau berada Belajar untuk kita Setia dengan hati nurani kita Sudah Karena saya percaya Setiap orang yang percaya kepada Yesus Hatinya akan dijadikan murah hati Sama dengan Tuhan yang murah hati Saat kita percaya pada Yesus Hati kita menjadi hati yang baik Seperti Tuhan kita selalu baik Baik kepada sesama Baik kepada ciptaannya Baik kepada banyak orang di sekitar kita Baik Selalu baik Dan tidak pernah Ada hal yang jahat Tidak ada Ada hal yang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri Yesus sudah menjadi contoh yang baik buat kita Mari lakukan itu bersama dengan dia Terima kasih Tuhan Buat semua kebaikanmu Terima kasih Buat semua Kemurahanmu bagi kami Tuhan Haleluya Haleluya Mari saya berbagi berdiri Sebab Tuhan Baik Terima kasih Terima kasih Seti setiap Seti setiap Terima kasih 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 Tuhan kami, penuh kasih setia, full of grace, Tuhan kami, bahwasannya untuk selamanya. Mari sekali lagi, yang terakhir, dengan sekenap hatimu, seraukan, Tuhan kami, Tuhan kami, bahwasannya untuk selamanya, kasih setia, full of grace, Tuhan kami, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia, full of grace, Tuhan kami, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia, full of grace, Tuhan kami, bahwasannya untuk selamanya, kasih setia, full of grace, Tuhan kami, bahwasannya untuk selamanya. Selamanya kasih setia, full of grace, Tuhan kami, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia, full of grace, Tuhan kami, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia, full of grace, Tuhan kami, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia, full of grace, Tuhan kami, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia, full of grace, Tuhan kami, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia, full of grace, Tuhan kami, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia, full of grace, Tuhan kami, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia, full of grace, Tuhan kami, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia, full of grace, Tuhan kami, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia, full of grace, Tuhan kami, bahwasannya untuk selamanya. Kaya roh Tuhan yang semakin besar ini terus terjadi. Sehingga tidak ada satu pun, tidak ada kami yang sedang mendengarkan kebenaran ini. Menjadi seseorang yang tidak menerima apa yang seperti Tuhan mau kerjakan. Karena sungguh kasih karunia Tuhan dicurahkan melimpah di tengah-tengah kami. Gerejamu sedang melihat kemuliaan Tuhan lebih lagi. Gerejamu sedang mengalami satu pribadi Tuhan sendiri. Di masa-masa seperti ini Tuhan. Terus bangkitkan roh yang perkasa, roh yang unggul. Roh yang menyala-nyala terus mengasihimu dan melayanimu Tuhan. Karena tidak akan pernah rancanganmu gagal Tuhan. Rancanganmu pasti terjadi dan dikenapi. Engkau membuat semuanya menjadi indah pada waktunya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biar setiap pribadi keluarga menuai Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang dasyat itu. Kasih sayang Tuhan yang melimpah-limpah. Terjadi di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu semuanya Tuhan. Gerejamu dipermulihakan. Gerejamu diberkati. Luarga demi keluarga diberkati Tuhan. Pribadi demi pribadi diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. 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 terima kasih. Terima kasih Tuhan. 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 Tuhan.